Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Rabbi syurahli saudari wa yasirli amri Wahlulu uqtadam bin lisani yafqahu qawli Rabbi jidni ilma warjokini fahma amin Saudara saudari alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkulian kita Sekali ini kita akan membahas tentang akhlak keluarga dan bermasyarakat Kita basmalah untuk mempelajarinya lebih lanjut Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada dua bahasan pokok di dalam video ini Yang pertama adalah akhlak pada anggota keluarga Berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran Lalu akhlak bertetangga dan juga akhlak bermasyarakat Yang nanti akan kita bahas bersama-sama Mengapa hal ini penting sekali kita bahas? Saudara saudari dalam kehidupan kita sehari-hari Kita yang paling dekat itu adalah dengan keluarga Ataupun dengan tetangga dan masyarakat di sekeliling kita Nah orang-orang terdekat kita di lingkungan kita itu sangat berpengaruh pada kita Contoh kalau kita itu di masyarakat atau di lingkungan Kita mendapatkan bahwa lingkungan itu penuh polusi Maka diri kita akan merasa tidak nyaman Bahkan mungkin itu bisa membuat kita sakit Nah begitu juga dalam hubungan sosial Baik hubungan sosial di keluarga maupun di masyarakat Dan bertetangga itu kalau penuh dengan polusi Maka akan bisa menyebabkan kita sakit Oleh karenanya sangat penting sekali Harmonisasi yang ada di dalam keluarga dan masyarakat itu Nah kalau kita itu sudah harmonis Maka kita bisa mengembangkan potensi diri kita yang terbaik Secara bagus sekali Ya artinya fasilitas lingkungan itu memadai kita untuk berkembang Untuk berproses menuju pribadi yang lebih baik lagi Padahal sadari berikutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang akhlak berkeluarga Akhlak kepada anggota keluarga ini definisinya yaitu Sifat atau perbuatan yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap anggota keluarganya Jadi keluarga itu ada keluarga inti Terus ada keluarga besar Keluarga inti meliputi bapak, ibu, dan anak Sedangkan keluarga besar meliputi keluarga inti dan keluarga lain yang memiliki hubungan darah Jadi bagaimana kita itu berakhlak atau berbuat bersikap diantara anggota keluarganya Yang pertama Ini keluarga itu adalah sebuah ciri hamba Allah Kalau keluarganya yang baik itu adalah ciri hamba Allah yang baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini firmannya mulai 63 sampai 76 atau 77 ya Saya kutip yang 63, Al-Furqan 63 ini Ada pun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah Banyak cirinya Di antara cirinya itu adalah yang ada di Quran Surat Al-Furqan Ayat 74 Dan orang-orang yang berkata Hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah Orang-orang yang berkata berdoa Ya Tuhan kami anugerah kelenlah kepada kami Pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Nah dalam konteks pembahasan kita Tentu ciri-ciri hamba yang maha pengasih itu yang kita bahas yang ini Bahwasannya Seseorang yang bisa menjadi hamba yang baik Hambanya Allah Ar-Rahman Allah Ar-Rahman yang baik itu salah satu cirinya adalah Keluarganya itu harmonis Pasangannya harmonis Dan juga anak keturunannya juga harmonis Harmonis semua dalam rangka menyembah kepada Allah SWT Nah salah satu cirinya dari itu tadi Kita sebut dengan keluarga Sakinah, Awaddah, dan Rahmah Nah karena keluarga itu terdiri ada suami, ada istri, dan yang lain-lain Jadi akhlak keluarga nanti anak terhadap orang tua dinamakan Birul Waliden Nah orang tua terhadap anaknya itu namanya tanggung jawab orang tua Lalu dengan kerapat itu namanya Siratu Rohim Nah di bawah tanggung jawab orang tua ini ada hak dan kewajiban suami dan istri Ini ada sebuah video yang menurut saya menginspirasi Sampai Itariyat bersama-sama Sampai jumpa 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 Sedang saya tidak mempercingkan mafia yang baik Sampai jumpa sekum Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. He lies because of you. Terima kasih telah menonton 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 Jangan sampai ucapan-ucapan kita itu Oleh karena itu saudara-saudari Ini harus dimulai menurut saya Dengan khikmat untuk Mendoakannya Jadi tiap hari Kalau tiap hari dikhususkan Kita mendoakan kedua Orang tua kita Entah orang tua itu kita itu masih hidup Maupun sudah meninggal Itu didoakan Nah kalau masih hidup Nah kalau masih hidup Maka doa kita itu akan menghaluskan Hati kita Karena kita berdoa Masa habis berdoa Terus kemudian Kita berlaku duraga Kita menyakiti hati orang tua Ya ini hati-hati Bahkan Sebagaimana saya ungkap tadi Bahwa ada orang-orang yang dihukum Kesulitan mencari rezeki Karena itu pernah menyakiti Orang tuanya Atau duraga kepada orang tuanya Nah Itu yang Sangat penting Oke Saudara saudari Kemudian Ini kelanjutannya Kelanjutan ayatnya tadi Rendahkanlah dirimu terhadap Keduanya Kedua orang tua Dengan penuh kasih sayang Dan ucapkanlah Wahai doangku Sayangilah keduanya Sebagaimana mereka berdua Telah mendidik aku Pada waktu Ejim Nah itu Selalu didoakan Tapi ada waktu khusus Yang itu Menghikmati Betapa kebaikan-kebaikan Orang tua kita Rasa kasih sayang Orang tua kepada kita Dipikirkan Dihikmati dalam jiwa kita Lalu kemudian Kita lontarkan Penghikmatan dalam jiwa itu Kita lontarkan Menjadi sebuah doa Agar orang tua kita Diampuni oleh Allah Agar orang tua kita Disayangi oleh Allah Sebagaimana Allah Menyayangi kita Pada waktu kecil Oke berikutnya Ini adalah hubungan Atau akhlak Antara Suami dengan istri Kalau tadi Anak kepada orang tua Namanya Birul Waliden Nah ini suami dan istri Yang pertama Hak-hak bersama Suami istri Antara lain Hak Tamatuk badani Hubungan seksual Saling mewarisi Nasab anak Kewajiban suami Kepada istri Adalah memberikan Mahar Nafkah Bergaul secara baik Atau Membimbing dan Mendidik agama istri Nah begitu juga Kalau memang suaminya Kurang agamanya Ya istri berusaha Untuk memberikan Masukan-masukan Mendiskusikan Kalau perlu bersama-sama Suami istri Mencari Pendidikan agama Maupun guru Maupun kiai Maupun ustad Untuk dijadikan Belajar Belajar agama Lebih baik Kewajiban istri Kepada suami Patuh kepada suami Bergaul Patuh ini Dalam pengertian Bisa mendiskusikan Dan kita saling Menghormati Dalam diskusi itu Lalu mencapai Kesepakatan bersama Lalu bergaul Secara baik Mu'asa Robil Ma'ruf Seperti menerima Pemberian suami Lahir batin Dengan rasa terima kasih Dan sebagainya Dilarang keras Untuk KDRT Kekerasan Dalam rumah tangga Entah itu KDRT Suami Kepada istri Mabit Istri Kepada Suami Nah ini Ketenteraman Dan rasa kasih sayangnya Hubungan suami Istri Seseorang menikah Itu Di antaranya Disebutkan dalam Quran surat Arrum Surat yang ke-20 Ayat 21 Ini adalah untuk Membangun Ketenteraman Antara Laki-laki Dan perempuan Yang terikat Dalam Pernikahan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Dan di antara Dan di antara Tanda-tanda Kebesarannya Calon istri Calon istri Maupun calon suami Kita Yang akan kita Nikahi Karena itu Yang betul-betul Merasakan Tenteram Tenteram Dalam jiwa Dalam jiwa Kita Ketenteraman Jangan yang Kalau sudah terbukti Umpamanya Kita Tak aruf Lalu kemudian Terbukti Itu mengelisahkan Kita Karena mereka Itu mungkin Seling Apa ya Mempunyai Kenalan yang lain Dan seterusnya Itu ya Kita hindari Jangan sampai Seperti Oke Nah Ketenteraman Antara suami Istri Ini merupakan Tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi Kaum Yang berpikir Ketenteraman Di sini Itu kan Begini Seseorang Itu Kalau sudah Dijadikan Jodoh Lalu Menjadi suami Istri Maka disitu Seperti ada Saling menutupi Kekurangan Suami Itu adalah Pakaian Bagi istrinya Istri itu Adalah Pakaian Bagi suaminya Nah itu Seakan-akan Memang Akan Seperti Diciptakan Oleh Allah Secara Secara Kodratik Nanti Kalau suami Istri itu Saling Melindungi Karena Karena itu Menjadi Tanda Kebesaran Bagi Allah Kalau orang Yang berpikir Mungkin akan Lebih banyak lagi Kalau kita Kupas Kita kupas Namun Ini bukan Forumnya Untuk kali ini Lalu bagaimana Kita sebagai Orang tua Kalau tadi Itu kan kita Birul waliden Anak kepada orang tua Ini Orang tua Kepada Anak-anaknya Kalau kita jadi Orang tua Maka kita bisa Berpedoman pada Ayat Quran Surat Anissa Surat yang keempat Ayat 9 Bismillah Hendaklah mereka Bertakwa Maka diantaranya Yang prioritas utama Adalah Pendidikan agama Yang mengajari Anak-anak itu Untuk bisa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan baik Dan juga Kehidupan Dunianya itu Juga Mendukung Untuk Kita bisa Beribadah Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu banyak Macam-macamnya Untuk orang tua Memberikan pendidikan Memberikan Lingkungan Psikologis Yang mendukung Bagi perkembangan Jiwa anak Memberikan Kasih sayang Dan memberikan Perhatian Dan seterusnya Berikutnya Hubungan kerabat Kerabat itu Berarti kita Mempunyai Paman Bibi Lalu Mempunyai Kakek Nenek Mempunyai Saudara Sekandung Kakak Adik Untuk kerabat Ini bentuk Silaturrohim Antara lain Dengan memberikan Bantuan material Kepada kerabat Kalau kita mampu Maka ada kerabat Yang tidak mampu Kesulitan Kita harus membantunya Jangan membantu Yang jauh-jauh dulu Kalau kita mau Membantu Yang jauh-jauh Mau menjadi Di luar pulau Di luar kota Itu adalah Kita harus Membantu kerabat dulu Membagi Sebagian warisan Kepada kerabat Yang tidak termasuk Ahli waris Ini tidak termasuk Ahli waris Tetapi Kalau Ya di Apa ya Dihadiahilah Dihadiahi Karena Warisan Itu kita bagi Sesuai haknya Nanti Orang-orang yang tidak Termasuk ahli waris Kita dihasil Memelihara Dan meningkatkan Kasih sayang Dan ini Manfaat Silaturrohim Antar kerabat Mendapatkan Rahmat Dan nikmat Dari Allah Masuk surga Dan jauh dari Nereka Lapang Rezeki Dan Tanjah Ini manfaatnya Silaturrohim Silaturrohim Kepada Paman Bibi Pak D Budi Silaturrohim Kalau kita sudah tua Nanti Tidak suruh Malaki dengan Kakak Adik kita Maka kita bisa Silaturrohim Dan manfaatnya Ini Adalah Mendapatkan Rahmat Dan nikmat Dari Allah Dan masuk surga Dan jauh dari Nereka Lapang Rezeki Dan panjang Umur Saudara-saudari Ini dasarnya Dari Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua Ayat 177 Yang artinya Kebajikan itu Bukanlah menghadapkan Wajahmu Ke arah timur Dan kebarat Tetapi Kebajikan itu Ialah kebajikan Orang yang beriman Kepada Allah Hari akhir Malaikat-malaikat Kitab-kitab Dan nabi-nabi Dan memberikan Harta yang dicintainya Kepada Kerabat Di konteks ini Memberikan harta Kepada yang dicintainya Kepada kerabat Anak yatim Orang-orang miskin Orang-orang yang dalam Perjalanan Musafir Peminta-minta Dan untuk Memperdekakan Hamba sahaya Yang melaksanakan Sholat Dan menunaikan Jakat Yang berikutnya Seterusnya Dan orang-orang yang Menepati janji Apabila berjanji Dan orang yang Sabar dalam Kemelaratan Penderitaan Dan masa-masa Pemberangan Mereka itulah Orang-orang yang benar Dan mereka itulah Orang-orang yang Bertakwa Ini saudara-saudari Ayat ini Sangat penting sekali 2177 Quran Surat Al-Baqarah 177 ini Di sini Ini berisi Hampir semuanya Berisi Dimensi kita Sebagai Hamba Allah Maupun Dimensi kita Sebagai Masyarakat Sosial Sebagai Khalifatullah Jadi kita itu Selain sebagai Abdullah Hamba Allah Kita itu juga Sebagai Khalifatullah Abdullah itu Katakanlah Hubungan Horizontal kita Kepada Allah Nah Khalifatullah itu adalah Hubungan kita Dengan Sekeliling kita Nah di sini disebutkan Hubungan dengan Allah Di sini ini Beriman kepada Allah Dan seterusnya Sementara itu Kita sebagai Khalifatullah Maka kita harus Memperhatikan Kebaikan-kebaikan Kita Kita curahkan Kepada orang-orang Di screening kita Di sini disebutkan Yang pertama Itu adalah Memberikan harta Yang dicintainya Kepada kerapat Anak yatim Dan seterusnya Sampai di Sini ini Ini sangat penting Sekali Jadi saudara-saudari Sekali lagi Saya memotivasi Kepada diri saya Pribadi dan saudara-saudari Maka untuk kita Betul-betul Mengkhikmati Dan Mengaplikasikan Mengimplementasikan Mengamalkan Dari Ayat ini Quran Surat Al-Baqarah Ayat Ayat 177 Oke Satorara-saudari Berikutnya Kita Akhlak Bertangga Dan bermasyarakat Sebagaimana Tadi saya ungkapkan Kepada Di awal Bahwasannya Kita Kita itu kan Sebagai orang Hidup Kita terlepas Dari lingkungan Terdekat kita Termasuk Bertetangga Dan masyarakat Sekitar kita Kalau kita itu Hubungan bertetangga Kurang baik Bermasyarakat Kurang baik Itu seakan-akan Ada polusi Di sekeliling kita Yang itu akan Menyesakan Data Menyesakan Dada kita Dan juga Mengakibatkan Kita bisa Sakit Tentu ini jiwa Kalau polusi Polusi-polusi Yang sifatnya fisik Akan ke Tubuh fisik Kalau polusi-polusi Hubungan-hubungan Bertetangga Bermasyarakat Kalau tidak Kita Perbetulman pada Aturan-aturan agama Bisa menjadikan Polusi pada jiwa kita Pada rohani kita Ini definisinya Bertetangga Dan bermasyarakat Aflak terhadap Masyarakat Berarti sifat Perbuatan yang Harusnya dilakukan Seseorang terhadap Masyarakat sekitarnya Pengertian masyarakat Meliputi Para tetangga Orang-orang yang berada Di sekitar lingkungannya Dan orang lain Yang ditemui Dalam proses Interaksi sosial Sehari-hari Oleh karena Itu Anda mungkin Sekarang yang kos Punya tetangga kos Punya ibu kos Bahkan punya Yang lebih luas Dari kos-kosan Itu adalah Masyarakat sekitar Di sekitar kos Nah itu Kalau semuanya Harmonis Itu kan enak Enak hidup kita Enak Lalu kemudian Kita bisa Konsentrasi Untuk mengembangkan Diri kita Sebaik-baik Ini Salah satu dasarnya Quran Surat An-Nisa Ayat 36 Ya saya baca Artinya Dan sembahlah Allah Dan janganlah Kamu mempersekutukannya Dengan sesuatu pun Dan berbuatlah Baiklah kepada Kedua orang tua Karib kerabat Anak-anak yatim Orang-orang miskin Tetangga dekat Dan tetangga jauh Nah disini Disebut Walajari Dile kurba Walajari Lejunub Ini Yang tetangga ini Walajari Dile kurba Walajari Walajari Lejunub Yaitu Tetangga dekat Tetangga jauh Nah ini Diekspresifkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Betapa sangat pentingnya Kita itu Berbuat Baik kepada Tetangga dekat Dan tetangga jauh Yang disebut Tetangga dekat Tetangga dekat itu Standarnya adalah Dalam sebuah Pendapat ulama Itu dikatakan Empat puluh Ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Artinya melingkar Ini Empat puluh Terima kasih telah 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 Tapi Di dalam Surat Al-Nur Ayat 27 Seorang tamu Terima kasih telah 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 Oke, saudari-saudari ini dasar yang sangat kuat sekali dan juga ada Al-Quran tadi gitu Nah, sehingga kita bisa betul-betul memperhatikan hal ini Ini jangan ditiru sebuah video, ini bertangga tapi jelek Oke, ini seakan-akan ya mungkin kalau ini tentu ini karena disuting ya bukan sungguhan Tapi ini adalah satu bentuk bagaimana kita tidak baik Ya, mungkin kalau kita guru ya guru yang lain lah Yang lain yang tidak menimbulkan kesakitan seperti ini Ini bisa jadi cuma sakit, bisa jadi patah hidungnya gitu Gitu, saudara-saudari Nah, ini akhlak terhadap non-muslim Toleransi dengan non-muslim menghormati keyakinan mereka berdialog dengan cara yang baik Tidak menghina keagama atau keyakinan mereka Mengakui keberadaan agama mereka sebagai realitas keberagamaan di masyarakat Toleransi tidak boleh dalam hal ritual keagamaan Seperti menghadiri upacara keagamaan, menyelenggarakan jenazah mereka secara Jadi Islam tidak boleh mendoakannya Oke, ini saudara-saudari dan sungguh realitas keberagaman di Indonesia itu adalah sangat majemut Sehingga kita sangat penting juga untuk mengembangkan toleransi seperti ini Dasarnya di dalam Quran surat Al-An'am atau surat yang ke-6 ayat 108 A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walata subuh Walata subuh Walata subuh Jangan kalian memaki Memaki sesembahan orang Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan Ini Quran surat Al-An'am ayat 108 Ini adalah dasar toleransi yang sangat kuat sekali Maka juga jangan menghina sesembahan orang Nah ini akhlak sesama muda-mudi Mahasiswa-mahasiswi muda-mudi dimanapun sebenarnya Yang pertama mengucapkan dan menjawab salam Baik ketika bertemu maupun berpisah Walaupun ya sebaiknya kita bentukkan salam yang islami seperti kita Assalamualaikum Assalamualaikum salam Sebisa mungkin salamnya juga yang baik Yang simpatik Lalu kemudian berjabat tangan dengan penuh keikhlasan Antara laki-laki dengan laki-laki Atau dengan awal jenis yang mahrum Yang non-mahhrum gak boleh Halwah, yaitu ini dilarang ya Berduaan antara laki-laki dengan perempuan Hal ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Dalam Al-Quran juga disebutkan Perlunya menahan pandangan antara laki-laki dan perempuan Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 Ini yang lain Ini ayat yang lain Jadi ini di dalam Ini Al-Quran saudara-saudara Sekali lagi ya Al-Khabisatulil khabisina wal-khabisuna lil-khabisat Wattayibatulittayibina wal-tayibuna lil-tayibat Ula'ika mubarra'una mimma yakun Tahum ma'afiratum warisahum karim Perempuan-perempuan yang kecil untuk laki-laki yang kecil Dan laki-laki yang kecil untuk perempuan-perempuan yang kecil Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik Mereka itu bersih dari apa yang dididukan orang Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga Quran surat An-Nur atau surat yang ke-24 ayat 26 Saudara-saudari disini Kalau kita ingin memperoleh pasangan yang baik Maka kita juga harus menjadi yang baik Al-Khabisatulil khabisin Maksudnya Kalau orang perempuan yang jelek Itu ditakdirkan untuk yang jelek juga Jelek tentu dalam akhlaknya Begitu juga Perempuan-perempuan yang baik Itu untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik Itu untuk perempuan yang baik Hal ini sungguh Ini sebuah ayat yang cocok sekali Oleh karena cocok itu konteks dengan zaman sekarang Dan ini penting Mengawal kita Agar kita nanti kalau ingin mencari pasangan-pasangan Kita juga bukan mencari pasangan yang baik saja Tapi lupa memperbaiki diri Maka kita harus betul-betul juga memperbaiki diri kita Untuk baik agar mendapatkan yang baik Oke mudah-mudahan Kita berdoa bersama-sama Amba subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada saudara-saudari Yang belum menikah Itu nanti kalau menikah Mendapatkan pasangan-pasangan yang baik Amin Berikutnya akhlak Ukhuwa Islamia Persaudaraan Islam Ukhuwa Islamia adalah persaudaraan Antara sesama muslim di seluruh dunia Tanpa memandang perbedaan Juku warna kulit Dasar ukhuwa Islamia adalah Quran surat al-kujurat ayat 10 Ini al-kujurat ayat 10 Quran surat al-kujurat Atau surat yang ke-49 ayat 10 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 49 ayat 10 Kita ini bersaudara Kalau ada saudara kita bersrisi Kita mencoba mendamaikannya Jangan malah ngompor-ngompori Ngompor-ngompori itu menjadi kompor Untuk memanas-manasi Agar marah terjadi Partika Ini diperhatikan Saudara-saudari Mari kita perhatikan Bersama-sama Saya juga seperti itu Karena saya juga seorang muslim Yang juga ingin Saudara-saudara ini Dame Nah ini memang luar biasa Luar biasa Sangat konteks dengan zaman sekarang Memang Al-Quran Wabahu alam Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Bagi diri saya pribadi Dan juga bagi saudara-saudari semuanya Dan semoga Allah Mengenukrakan kita Bermanfaat Paham Dan mampu mengamalkan Al-Quran-Al-Quran Yang disampaikan Di dalam video ini Pergulian kali ini Terima kasih Alhamdulillah Yurubil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh